Pemirsa salah satu hakim pemutus bebas Ronald Tanur kembali menjadi sorotan warga rekomendasi komisi yudisial kepada Mahkamah Agung untuk memperhentikan ketiga hakim tersebut. Hakim Bangapul memfonis bebas serdakwa yang terjerat dalam kasus pidana kepailitan di pengadilan negeri Surabaya. Hakim dinilai tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Hakim pemutus bebas Ronald Tanur kembali menjadi sorotan setelah salah satu hakim kembali memutus bebas terdakwa dalam perkara pidana kepailitan perusahaan di pengadilan negeri Surabaya. Hakim Bangapul bersama dua majelis hakim lainnya memfonis bebas Victor S. Bahtiar yang terjerat dalam kasus pidana kepailitan di pengadilan negeri Surabaya. Puasa hukum penuntut menilai majelis hakim tidak mempertimbangkan material pidana fakta persidangan terkait peran terdakwa akibat putusan tersebut. Jadi dari awal kami sudah melihat ini putusannya benar-benar hampir sama ya. Jadi ada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan namun sama sekali tidak dipertimbangkan dan justru dipelesetkan ke dalam PKBKU dan itu dianggap bukan suatu tindak pidana. Jadi diputus ons lah. Padahal sebelumnya Komisi Yudisial telah merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk memberhentikan hakim yang memfonis bebas Ronald Tanur. Tim melakukan investigasi dan pengawasan pada tiga hakim termasuk dugaan pelanggaran etik dari para hakim pada Senin 19 Agustus lalu. Komisi Yudisial mencatat pemberitaan seputar Gregorius Ronald Tanur dan banyaknya tanggapan masyarakat sehari setelah putusan sidang bebasnya Ronald Tanur, Komisi Yudisial merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk memberhentikan hakim yang memfonis bebas Ronald Tanur. Memang waktu itu setelah dibacakan putusan, Komisi Yudisial dengan cepat merespon sehingga waktu itu satu hari setelah dibacakan putusan telah menerjunkan ya tim investigasi termasuk pengawasan hakim untuk mendalami dugaan-dugaan pelanggaran kode etik dan pedeman berlaku hakim yang diduga dilakukan oleh para terlapor. Sebelumnya, Komisi Yudisial memanggil tiga hakim pengadilan negeri Surabaya untuk menjalani pemeriksaan di pengadilan tinggi Surabaya. Mereka adalah hakim Erintuah Damanik, Heru Hanindio, dan Mangapul yang menjatuhkan fonis bebas kepada terdakwa pengadiayaan terhadap dinisera Afrianti yakni Gregorius Ronald Tanur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan.